Kita akan mendapatkan perspektif Majelis Ulama Indonesia dari Iksan Abdullah, Wakil Sekjen MUI. Assalamualaikum, selamat petang, Bang Iksan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, adidak, abraham sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semoga Anda juga sehat di sana. Saya langsung ke pertanyaan ya, bagaimana MUI menilai apa yang disampaikan oleh Oki, yang prinsipnya sudah menuai berbagai reaksi dari publik? Kalau tujuannya untuk menutup aib suami, maka itu adalah satu kewajiban bagi seorang istri untuk menutup aib rumah tangganya. Tapi kalau itu berkaitan dengan kekerasan fisik, contohnya tadi disampaikan di tempat, maka sudah berlebihan. Suami sudah berlebihan, jadi itu di Indonesia sudah berkaitan dengan pelanggaran hukum, yaitu diatur dalam Undang-Undang Menteri di tahun 2024, tentang penghapusan kekerasan dalam pelanggaran. Jadi intinya memang seorang suami itu memiliki kewajiban yang sama dengan istrinya, yaitu menutup aib rumah tangganya, satu sama lain, karena di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Al-Quran Al-Quran, satu sama lain, mereka istri adalah pakaianmu, dan suami adalah pakaianmu juga. ditentu sebagai seorang suami istri harus menjaga rumah tangga dan naik rumah tangganya. Tetapi bukan berarti kalau ada kekerasan di dalam rumah tangga, misalnya bentuknya tadi menampar, pemukul, dan lain-lain yang berunsur adanya kekerasan, yang itu tidak dibenarkan dan dilengkapi karena Al-Quran itu di dalam operasionalnya tentu memerlukan kelengkapan, termasuk di dalamnya di Indonesia ini dilengkapi dengan ejawanta dari ketentuan Al-Quran tadi, diterjemahkan di dalam undang-undang agar dapat melindungi istri dan suami, maka ada undang-undang KDRT. Saya kira itu. Oke, serahanannya bahwa tidak ada upaya untuk melegalkan KDRT, dibalik apa yang disampaikan oleh seorang Oki? Kalau kita berpositif thinking saja ya, menangkap apa yang disampaikan. Sepakat dalam hal itu ya Pak Isan? Iya, memang tidak boleh kalau rumah tangga ada kekerasan. Sedikit pun yang namanya kekerasan adalah yang menyakiti, sesuatu yang menyakiti, namanya kekerasan itu menyakiti dari satu dari yang lain, itu nggak boleh. Bahkan kekerasan secara fisikis pun nggak boleh, apalagi dengan tamparan, dengan fisik, itu udah nggak boleh. Dan Islam jelas menentang keras seorang suami yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada istrinya. Nah, juga sebaliknya seorang istrinya juga tidak dibenarkan melakukan kekerasan, ya, dan menyakiti suaminya. Saya tekankan yang terakhir, kalau bahwa menjaga aib dalam rumah tangga itu hal privat, nampaknya itu takut jawab bersama. Tapi bahwa seorang perempuan pun demikian sebaliknya. Apabila ia melakukan kekerasan terhadap suaminya, kita tidak pernah tahu, Pak Isan, apa yang terjadi dalam lingkup rumah tangga seseorang ya, begitu ya. Tapi ini juga tidak dibenarkan ya, karena ada kasusnya juga sampai di ranah hukum. Iya, jadi tidak dibenarkan. Seorang istri melakukan kekerasan, baik fisikis, ya, maupun fisik, apalagi, itu tidak dibenarkan. Jadi sama-sama, istri adalah pakaian suami di dalam Islam, ya, surat Al-Baqoros, r.a. 17 itu. Suami adalah pakaian istri. Jadi harus saling menjaga, tetapi bukan berarti membiarkan satu kekerasan, tindakan saling menyakiti dibiarkan. Nah, itu ditentang di dalam Islam pun, ya, dan satu sama lain harus melindungi. Melindungi itu bukan berarti melindungi yang negatif, tetapi melindungi dari fitnah, melindungi dari aib. Nah, jadi kalau melindungi karena ditampar, ya, itu kekerasan namanya. Maka, seorang suami harus menyampaikan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak benar. Dan di Indonesia, itu telah diatur, Alhamdulillah. Ada undang-undang KDT, itu dalam rangka melindungi satu sama lain. Terima kasih, Pak Isan Abdullah, Wakil, Sebjen, MP sudah menyampaikan perspektif yang lain, apa yang terjadi.